Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita horror dengan judul Diperkosa Dukun Demi harta gaib Melanjutkan dari part kemarin Oke seperti biasa Sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke terima kasih Enzo Get ready To be hunted Dengan perasaan yang campur aduk Imran terus menyusuri jalan malam Yang sepi Kini ia sudah memasuki pintu gerbang Pedesaan Yang akan mengantarkannya Ketempat bahwaro Masih jauh perjalanan Imran Sesekali Imran melirik kanan kiri jalanan Secara sekilas yang terdapat hutan dan kebun Suara burung hantu sangat terdengar jelas di indera pendengarannya Imran mencoba untuk tidak penasaran Dan melirik ke samping jalan yang gelap gulita Ia takut melihat hal yang tidak diinginkan Imran terus melaju memasuki pedalaman Ia terus melirik impar bensinya Khawatir bensinya tidak mencukupi Dan habis di tengah jalan Astagfirullah Teriak Imran langsung memberhentikan kendaraannya Imran terkejut Terdapat ular besar di tengah jalan Ia berhenti sejenak untuk mempersilahkan ular terbesar untuk menyebrang Untung saja suara telampu motor Imran sangat terang Kalau tidak sedikit lagi ia bisa menabrak ular yang sedang menyebrang Tidak henti-hentinya ia terus beristifar Ular panjang itu sudah spor badannya menyebrang Ia tidak melihat kepala ular itu Karena sudah memasuki semak-semak di pinggir jalan Keringat dingin membanjiri baju Imran Ia mengembuskan nafas panjang Setelah ular itu masuk ke dalam semak-semak Ia langsung memaju kendaraannya Dan sebelum ia menengok ke samping kiri Tempat ular itu bersembunyi Tidak sengaja Imran melihat ada seseorang yang berdiri tidak jauh darinya Berpawakan seperti perempuan Tapi ia tidak begitu jelas melihatnya Karena tidak ada penerangan sedikit pun Imran begitu hapal Dengan jalanan menuju rumah Bahwaro Ia merasa sudah cukup lama memasuki pintu gerbang desa Tapi Imran belum melewati jalanan yang berbatu Ia merasa ada yang aneh Imran terus memaju dan tidak peduli lagi Dengan sekitar yang sejak tadi Selalu ada saja yang menampakkan diri Jauh dari tempat yang berbeda Mirna sudah mulai terpancik dengan ajakan Wisnu Walaupun sudah Mirna tolak dengan halus Dan akhirnya Ia leluh juga Ayolah sayang Jangan sungkan sama aku Ucap Wisnu sembari membelai rambut Mirna Lalu mereka berdua mendekatkan wajahnya masing-masing Dan terjadilah Sebuah peristiwa pengkhianatan Ya akhirnya mereka bercocok tanam Seperti kalian bayangkan sendirilah Lanjut Mirna sudah kewalahan menghadapi Wisnu Yang sejak tadi selalu menunda untuk berhenti Tapi Mirna juga sangat merasa puas Atas adegan ranjang Wisnu Ia mampu membuat Mirna terpukau Karena kegagahan dan kelihayanya Hingga membuat Mirna lupakan segalanya Cuaca yang sedang gerimis juga sangat berpihak Kepada dua insan yang sedang memadukasi sejak tadi Kau hebat sekali Wis Ucap Mirna Kau juga hebat sayang Ayo sekali lagi Ajak Wisnu Sudah ya Wis Aku sangat capek Kan sudah dua kali Tolak Mirna menahan ngantuk Sekali lagi ya sayang Ya Pintah Wisnu sembari memeluk tubuh Mirna Mirna menggelengkan kepalanya Ia sudah sangat kecapean dan langsung tertidur pulas Tanpa mengenakan pakaian selai pun hanya ditutupi selimut Wisnu tersenyum puas Karena ia sudah berhasil mendapatkannya Ia melirik Mirna yang sudah tertidur sejak tadi Sambil bergumam Nasar wanita Lalu ia keluar dari kamar itu meninggalkan Mirna Sejak tadi Mirna seperti berputar-putar di jalanan yang sama Hingga ia sampai sekarang tidak kunjung sampai juga Mirna merasa Ia saat ini sedang dipermainkan Ada seseorang yang mengetahui dan sengaja untuk memperlambat perjalanannya ini Mirna berhenti sejenak Ia ingin membuat dirinya tenang terlebih dahulu Rasa takut karena sendirian tentu saja ia rasakan Tapi Mirna mencoba membuang jauh-jauh rasa itu Karena semakin ia takut lalu panik Maka ia terus menerus tidak akan pernah sampai ke rumah Mbah Waro Mirna terus beristifar di tengah derasnya Gerimis yang mengguyur hutan belantara ini Ia melihat sekeliling tidak ada seorang pun di sini Ia bergedik ngeri Dan langsung melajukan kendaraannya Imran saat yakin Kalau Mirna berada di tempat Mbah Waro Ia berharap semoga tidak terjadi apa-apa terhadap Mirna sekarang Mirna terbangun dari tidurnya Ia mendapati seorang diri di dalam kamar Ia memakai pakaian yang bercacaran itu terlebih dahulu sebelum keluar Wis Wisnu Panggil Mirna mencari Wisnu Ia keluar dari kamar dan melihat Mbah Waro yang sedang bersantai Permisi Mbah Saya mau numpang ke kamar mandi Ucap Mirna Ya silakan Jawab Mbah Waro Sembari memperhatikan Mirna dari atas sampai bawah Mirna merasa risih diperhatikan oleh Mbah Waro Gelagatnya sungguh sangat menakutkan Mirna bergegas membersihkan badan Ia ingin secepatnya pulang Karena waktu hampir memasuki subuh Tapi ia penasaran Dengan kemana perginya Wisnu setelah pergulatan panas yang tadi berlalu Mirna keluar dari kamar mandi Lalu menghampiri Mbah Waro yang duduk bersantai di kursi rotan Belum sempat Mirna ingin menanyakan tentang Wisnu Tapi Mbah Waro menanyakan sesuatu lebih dulu Mirna tampak ragu untuk menjawabnya Ia pun terlihat sangat malu-malu Gimana tadi? Tanya Mbah Waro sembari menatap manik Mirna Gimana apa Mbah? Tanya Mirna pura-pura tidak tahu Itu di lehermu Jawab Mbah Waro melirik leher Mirna Ada tanda merahnya Oh ini Mbah Cuma bekas sedikit nyamuk mungkin Jawab Mirna dengan sungkan Dimana Mbah Waro? Dimana Misnubah? Sambung Mirna untuk mengalihkan pembicaraan Karena ia merasa tidak enak dengan Mbah Waro Karena habis memadukasi di rumah beliau Oh sudah tidak ada lagi Jawab Mbah Waro singkat Lalu hendak beranjak pergi dari hadapan Mirna Kemana Misnubah? Tanya Mirna mencegat Mbah Waro Belum sempat Mbah Waro menjawabnya Tiba-tiba terdengar gedoran pintu yang sangat keras Mirna Cepat pulang Teriak seseorang dari luar menampakkan kemarahan Mirna dan Mbah Waro saling bertatapan Mereka berdua sudah mengetahui siapa di luar itu Mirna Jangan percaya dengan Mbah Waro dukun itu Cepat keluar Teriak Imran tidak ada hantinya Wajah hitam Mbah Waro menampakkan kemarahan Karena merasa sangat terganggu oleh kata-kata kasar Imran Mirna tampak gusar Ia pun juga merasa takut Kalau suaminya itu membawa senjata tajam ke sini Mirna tambah ketakutan Kalau-kalau Mbah Waro Memberitahu bahwa ia tidur bersama dengan laki-laki lain Ada apa ini? Sentak Mbah Waro sambil membuka pintu Dimana istri saya? Dimana Anda sembunyikan? Tanya Imran berapi-api Aku di sini mas Aku bebek-bebek saja Jawab Mirna dari dalam rumah Imran Yang kelelahan dengan kondisinya saat ini Yang sangat memprihatinkan dengan baju basah Bibir pucat akibat kedinginan Mirna Cepat kita pulang Dukun ini jahat Ucap Imran sambil mengacukan jari telunjuknya Tepat di depan wajah Mbah Waro Mbah Waro hanya menyuginkan sudut bibir Ia hanya diam saja tidak menanggapi perkataan Imran yang menyebutnya orang jahat Ia mas Ayo kita pulang Jangan marah-marah begini sama Mbah Waro Ucap Mirna merasa tidak enak Segera Mirna mengambil barang-barangnya ke dalam tempat ia dan Wisnu memadukasi Tunggu mas Aku ambil tas dan kunci mobil dulu Sambung Mirna secepatnya berlalu Imran dan Mbah Waro saling berhadapan Imran sangat geram Dan ingin menghajar laki-laki tua dan buku kini Tapi ia tidak sejati itu Karena melihat Mirna yang baik-baik saja Maka Imran tidak ingin berbuat begitu Mirna cepat Teriak Imran dari luar Di dalam kamar Mirna tampak sedih meninggalkan bekas ia dan Wisnu memadukasi Mirna sejenak memirkan Wisnu yang tiba-tiba hilang Padahal ia ingin sekali untuk berpamitan pulang Dan ingin melihat laki-laki gagah itu sebelum pergi Karena Wisnu sudah membuat dirinya nyaman Walaupun hanya sebentar Silakan masuk dulu Ucap Mbah Waro Tidak sudi Jawab Imran dengan lantang Imran melihat dalam rumah Mbah Waro Tapi ia tidak melihat Mirna ada di ruang tamu Imran begitu kesal saat melihat Mirna keluar Dari kamar kecil Mbah Waro Ayo cepat kita pulang Ucap Imran menarik tangan Mirna dengan kasar Aduh Mas sakit Mas Jangan keras-keras Ucap Mirna Maaf Mbah Ia urungkan karena melihat Imran yang sudah sangat marah Malam yang dingin dengan cuaca yang masih hujan Mirna pulang Mirna pulang menggunakan mobil sedangkan Imran mengikutinya dari belakang Imran tahu kalau saat ini sudah hampir memasuki subuh Ia sangat kelelahan Karena seharian sampai malam tidak ada istirahat sedikit pun Setelah sekian lama Di perjalanan pulang Kini mereka sudah keluar dari pedesaan Hampir memasuki azan subuh Mobil Mirna dan motor Imran memasuki pekarangan rumah Pagi ini Mirna tidak membuka warungnya Ia sudah menghubungi karyawannya untuk tidak usah datang Mirna Jangan pernah lagi kamu ke sana Pinta Imran Kamu jangan sedikit-sedikit kalau ada masalah Lalu kamu pergi ke dukun itu Mirna Sambung Imran Mas itu sayang sama kamu Mas takut kamu diapa-apain oleh dukun itu Ucap Imran terus menerus Mirna cuek saja bahkan saat ini Ia tidak mendengarkan apa yang diucapkan Imran Malahan pikiran Mirna saat ini hanya kepada Wisnu seorang Sudah ya mas Aku sudah pulang dan baik-baik saja Sebaiknya kita istirahat Jawab Mirna dengan santai Mirna berpikir mungkin ia akan kembali datang lagi ke tempat Mbah Waro Hanya untuk bertemu Wisnu Mirna akan mencuri-curi waktu kalau suaminya sedang berangkat kerja Wisnu Aku kangen sama kamu Guma Mirna saat sedang rebahan di samping Imran yang tertidur Pikirannya saat ini hanya tentang permainan panasnya tadi malam bersama Wisnu Ia membayangkan kegagahan Wisnu yang sangat lihai Dimana kamu sekarang ini Wis? Batin Mirna Mirna beranjak dari tidurnya untuk bercermin sebentar Ia memandangi bekas kemerahan yang tersisa di layarnya Mirna tersenyum sambil memegangi layarnya itu Ia sangat senang dengan terlenanya di kubangan dosa Mirna Ngapain kamu senyum-senyum di depan cermin? Tanya Imran tiba-tiba Lalu menghampiri Mirna yang berdiri Tidak apa-apa mas Jawab Mirna sedikit gugup Dengan cepat ia menutupi layarnya dengan rambut yang sengaja digerai Tunggu-tunggu Ini merah bekas apa Mir? Tanya Imran memperhatikan dan menatap Mirna dengan penutannya Hanya digigit serangga mas Jawab Mirna kembali ke tempat tidur Imran mencegah Mirna Ia terus memperhatikan leher istrinya itu Leher jenjang dan putih Mirna sangat tampak kelihatan Bekas kemerahan itu Bukan hanya satu Tapi ada dua Apaan sih mas? Segitunya ngeliatin aku? Ucap Mirna takut Imran baru sadar Dan baru saja ia melihat bekas kemerahan itu Tadi malam ia tidak memperhatikan leher istrinya Imran membuang jauh-jauh prasangga buruknya itu Imran berpikir Tidak mungkin Mirna melakukannya dengan orang lain Apalagi Mbah Waro yang mengerikan itu Mirna Mas minta maaf terus marah-marah sama kamu Ucap Imran mencoba memperbaiki kesalahannya kemarin Telah membentak Mirna dengan kasar Iya mas Jawab Mirna dengan singkat Setelah beberapa hari berlalu Mirna selalu kepikiran dengan Wisnu Bahkan ia beberapa kali menolak keinginan Imran Sebagai sepasang suami istri Mirna merasa setelah mengenal Wisnu Ia merasa kembali bahagia yang sangat susah Ia dapatkan dari suaminya Belum sempat Mirna untuk pergi ke rumah Mbah Waro Karena belum mendapatkan waktu yang tepat Suaminya pun selalu pulang untuk makan siang Dan cepat pulang kerja Tidak ada celah bagi untuk Mirna pergi Dari dalam lubuk hati Mirna ia ingin sekali mengakhiri hubungannya dengan Imran Yang baginya sudah sangat hambar Tapi saat Mirna mencoba menghindari Imran Mirna merasa Imran terus-menerus memberinya perhatian berlebih Yang hanya ditanggapinya dengan rasa tidak nyaman Oke Kita flashback dulu Sesudah Imran dan Mirna pergi dari hadapan Mbah Waro malam itu Tampak Mbah Waro biasa-biasa saja Saat Imran marah-marah kepadanya Bahkan membentak Mbah Waro Karena telah menyembuhikan Mirna Saat mereka keduanya sudah jauh di jalan Mbah Waro menutup pintu rumahnya Lalu menatap kamar kecil Tempat dua insan memadukasi Sambil menyungkingkan senyum di sudut bibir Sembadi berkata Nikmat sekali tubuhmu Mirna sayang Sialan Ternyata Mbah Dugin itu bejat juga Lanjut Kita beralih ke Mirna lagi Nih Mirna Terasa saat sekarang ini Memang hubungannya dengan Mirna seperti ada jarak Mirna Mas pulang kita makan siang bersama yuk Ajak Imran Aku sibuk mas Kalau mau makan Makan sendiri aja dulu Tolak Mirna Iwan yang masih makan Sambil mendengarkan percakapan Sepasang suami istri Hanya menertawakannya di dalam hati Sambil bergumam Ayo kalian bertengkar terus lah Imran menenangkan hatinya Ia bersabar agar tidak marah Karena Mirna menolak ajakan Untuk makan bersama Ia pun mencoba memahami Keadaannya saat ini Karena ada banyak penghujung Yang datang untuk makan Terlihat suasana sangat ramai Karena jam istirahat Imran sengaja duduk di samping Iwan Agar Iwan tidak berani lagi Terang-terangan menggoda istrinya Iwan Masih lama pembangunan proyeknya Tanya Imran Iya Bang Masih lama Bang Imran Jawab Iwan merasa gugup Wan Saya perhatikan Kamu sering sekali menggoda istri saya Saya harap jangan begitu lagi Tegur Imran Iwan hanya diam Dan merasa tidak enak hati Karena mendapatkan teguran Dari suami Mirna langsung Dan memang kenyatanya begitu Iwan merasa sudah terbiasa Untuk menggoda Mirna Kau dengarkan Wan Tanya Imran Iya ya Jawab Iwan sembari berlalu Dan langsung pergi Membayar makan Saat di jalan Iwan sangat merasa kesal Beberapa kali Ia melontarkan sumpah serapah Kepada Imran Ia merasa tidak terima Untuk ditegur Di tengah keramaian tadi Walaupun tidak nyaring Tapi beberapa orang Tentu saja ada yang mendengarnya Saat di warung Mirna sempat memperhatikan Suaminya dan Iwan berbicara Walaupun ia tidak mendengarkan Apa yang dibicarakan Tapi ia merasa Suaminya ada Membicarakan sesuatu Karena bisa dilihat Dari gelagat Iwan Seperti tidak enak Dan Iwan pun Seperti ingin cepat-cepat pergi Mas Kamu bicara apa Sama Iwan tadi Kenapa dia cepat sekali Balik kerja Tanya Mirna Tidak bicara apa-apa Mirna Jawab Imran Mas jangan berkata kasar ya Sama Iwan Karena Iwan itu Pelang setia aku Nanti ia kabur gara-gara kamu lagi Jelas Mirna Bicara serius Iya Mas mau pergi kerja lagi Pamit Imran menghindari perdebatan Karena sebentar lagi Akan habis waktu istirahat Jam makan siang Sore itu Imran pulang lebih awal Karena kerjaannya cepat Ia selesaikan Ia mengajak Mirna Jalan-jalan sore Yang sudah lama Ia tidak pernah kerjakan rutinitas itu Saat hampir sampai rumah Imran melihat istrinya Sedang berbicara Berdua dengan Iwan Imran Memperhatikannya dari jauh Wan Mau kemana sore gini kok rapi banget Ucap Mirna Memperhatikan Iwan Yang memakai jaket hitam Serta mengendarai sepeda motor Ada urusan penting dengan Mbah Waro Jawab Iwan sambil bergurau Mau apa kesanawan Tanya Mirna penasaran Nanti aku ceritakan Masalah perjodohan Jelas Iwan segera berlalu Mirna merasa ingin juga minta dijodohkan dengan Wisnu Menurutnya ia sangat cocok Kalau bersanding dengan laki-laki Cinta satu malamnya itu Baginya kalau ia secepatnya bercerai dengan Imran Ada banyak keuntungan yang datang kepadanya Mirna berpikir sebelum ia mempunyai anak dengan Imran Maka semakin mudah peluang untuk cerai Itu adalah salah satu alasannya nanti Setelah bercerai dengan Imran Ia akan mendapatkan harta gaib Lalu ingin dijodohkan dengan Wisnu Pasti Mbah Waro bisa membantunya Mirna senyum-senyum memikirkan rencananya Ingin menikah dengan Wisnu Ia tidak merasa sedang diperhatikan oleh Imran Yang kini sudah sampai Mirna Kenapa senyum-senyum begitu? Tanya Imran Enggak kok mas Lagi senang aja jualan hari ini laris manis Jawab Mirna mengelak Ayo siap-siap Mas mau ngajak jalan-jalan sore Ucap Imran sumber ingat Ia berharap Mirna tidak menolak ajakannya Jalan-jalan kemana mas? Tanya Mirna penasaran Karena Imran sejak tadi tidak ada hantinya tersenyum Kita ke mal Kamu kan sudah lama tidak berbelanja Jelas Imran Mas ada sedikit rezeki Cukuplah untuk kamu beli satu lembar dan Buat kita makan nanti di mal Jelas Imran Karena melihat Mirna yang tampak keheranan Dapat bonus mas Tanya Mirna Iya Alhamdulillah Ayo kita siap-siap Pinta Imran Mereka berdua pergi menggunakan mobil Kali ini Mirna tidak menolak ajakan Imran Walaupun hanya shopping baju satu lembar Sama makan bakso di mal Lumayan membuat pikiran Mirna lebih tenang dan fresh Setelah beberapa hari galau memikirkan Wisnu Mereka berdua tamak sedikit lebih akrab Tapi saat ini hanya Imran yang panjang lebar menceritakan pekerjaannya di kantor Sedangkan Mirna terlihat biasa saja menanggapinya Walaupun Imran menceritakan hal-hal yang lucu sekalipun Mirna Kamu senang gak Mas ajak jalan-jalan Tanya Imran Lumayan Jawab Mirna Mas Aku kepikiran sama sepatu yang aku coba tadi deh Kamu Ada bawa uang lebih gak Tanya Mirna Waduh Gak ada Lain kali aja ya Mas juga belum gajian Jelas Imran Mirna hanya beroh panjang saja Sebenarnya sudah banyak Mirna memiliki sepatu Dan pakaian baru yang baru saja ia beli sama Winnie Beberapa hari yang lalu Itu pun belum dipakainya semua Karena kebanyakan beli barang yang tidak terlalu penting Mereka berdua kembali pulang Mirna sedikit kecewa Karena Imran tidak memberikan sepatu yang ia mau saat di mal tadi Mirna seperti tidak ingin mau tahu bahwa Imran tidak memiliki uang berlebih Malam hari sebelum tidur Imran membuka lemari pakaian Dan ingin mengambil uang untuk membayar cicilan rumah dan mobil Karena sudah masuk waktu untuk bayar Imran terkejut Ia hanya mendapati sisa uang pecahan ratus ribuan lima lembar Imran menggelidai si lemari mencari-cari Sepertinya tidak mungkin Ada seseorang yang masuk lalu mencurinya Karena sebelum Mirna ke depan untuk menjaga warung Tidak pernah ia lupa mengunci pintu rumah Mirna Dimana uang untuk bayar mobil dan rumah Tanya Imran serius Di dalam lemari pakaian mas Jawab Mirna sambil meneguh kair putih Iya mas tahu Tapi hanya tersisa sedikit Mir Apa kamu pakai Tanya Imran Iya mas Aku pakai untuk beli kebutuhan aku Jawab Mirna Astaga Mirna Ucap Imran sambil mengusap bajanya Iya mau gimana lagi Salah mas Kenapa tidak ngajak aku belanja lagi Elak Mirna Imran kembali memanas Menurutnya Mirna sangat keterlaluan Menghabiskan uang hanya untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting Mas minta Kau kembali serahkan barang-barang itu kepada Winnie Dan ambil kembali uangnya Tidak Imran Ya gimana bisa gitu mas Nanti kamu juga gajian kan Tenang saja Jawab Mirna Imran mendengus kesal Mau marah pun tidak bisa Karena ia tidak ingin lagi bertengkar dengan Mirna Ia takut kalau Mirna kembali pergi dari rumah Imran sangat mencintai Mirna Ia begitu takut kehilangan Sedangkan Mirna saat ini sudah mengatur rencana untuk bercerai darinya Malang sekali nasib Imran saat ini Ia pun juga tidak tahu kalau Mirna sudah berselingkuh dengan laki-laki asing Yang Mirna pun tidak tahu siapa laki-laki tersebut Imran mencoba menahan diri untuk tidak marah Ataupun berkata kasar Dadanya turun naik menahan emosi yang muncak Dan ingin segera meluapkannya Kau belanjakan barang apa saja sama Winnie? Tanya Imran dengan pelan Banyak mas Aku juga lupa bilang kalau aku beli HP baru ini di toko besar Jawab Mirna sembari memperlihatkan HP yang bermerek mahal tersebut Kredit juga HPnya Tanya Imran Enggak mas Kalau ini cash Kecuali beli barang-barang di tempat Winnie Jelas Mirna Imran geleng-geleng kepala Atas perilaku istrinya tersebut Ditegur pun tidak bisa lagi Karena itu sudah biasa bagi Imran Mirna tersenyum puas Melihat Imran yang kini sedang kepusingan memikirkan banyaknya tagihan Sedangkan uang yang untuk dibayarkan sudah dihabiskan Mirna Waduh Ini Mirna keselin banget Mirna memang sengaja membuat Imran agar selalu marah-marah kepadanya Ia pun sangat senang saat ini membuat suaminya kesal Agar Imran tidak tahan lagi padanya lalu menceraikan dirinya Agar bisa menikah dengan Wisnu Heh Rasain kamu mas Makanya cepat ceraikan aku Batin Mirna Mirna meminta cerai dengan cara yang halus saja Ia tahu kalau terang-terangan meminta cerai Pasti Imran akan menolak mentah-mentah Maka dari itu ia akan selalu membuat suaminya itu bosan dan muak Atas tingkah lakunya yang diulah-ulah Mas Aku minta maaf ya Ucap Mirna basa-basi Lain kali jangan ngambil uang yang sudah masih sikan untuk beri cicilan ya Ya Mir Kamu pasti tahu kan Kalau kita masih banyak cicilan Jawab Imran dengan tenang Tapi ada sisa uangnya kan Sini Kasih ke aku saja buat PR Arisan Ucap Mirna tidak merasa bersalah Uang hasil jualan kamu kan ada Sebaiknya ini disimpan saja ya Jawab Imran penuh hati-hati Ia takut Mirna kembali marah-marah Karena saat ini Imran sangat menghindari untuk bertengkar Di sore itu nampak seorang laki-laki berkulit hitam Memakai jaket hitam Dan datang bersepeda motor ke tempat Mbah Waro Ia datang hanya seorang diri Beberapa kali ia mengetuk pintu rumah Mbah Waro Dan tidak lama terbukalah pintu Dan segera ia langsung masuk ke dalam Gimana Mbah? Sesuai dengan rencanamu Jawab Mbah Waro Ada suatu rahasia yang ia pinta kepada Mbah Waro Baginya Mbah Waro adalah penolong Untuk memudahkan ia bisa mendapatkan seseorang Yang sejak lama sudah ia incar Laki-laki yang memakai jaket hitam itu Juga sangat mempercayai Mbah Waro Semua urusan perjodohan Ia serahkan semuanya kepada dukun Yang dikenal bisa mengabulkan apapun Walaupun dengan syarat tertentu Laki-laki itu terus membicarakan seseorang perempuan yang ia ingin dapatkan itu Ia pun curhat ada banyak masalah kepada Mbah Waro Terutama curhat tentang bagaimana cara untuk memisahkan pasangan suami istri tersebut Agar ia bisa memiliki perempuan itu Secepatnya bikin mereka berdua bercerai Mbah Laki-laki yang sedang berbincang dengan Mbah Waro itu Menggebu-gebu ingin secepatnya melihat perempuan idamanya itu Berpisah dengan suaminya Ia sudah lama menyukainya Dan hanya tergila-gila kepada perempuan itu Sudah terang-terangan ia menggoda perempuan idamanya Tapi si perempuan hanya menanggapinya biasa saja Bahkan pernah suatu hari dengan belak-belakan perempuan itu berkata kasar dengannya Seperti tidak level dengan laki-laki yang bekerja sebagai kuli bangunan Laki-laki itu wajar saja tersinggung Disebut hanya sebagai kuli Dan dibanding-bandingkan dengan suaminya yang kerja kantoran Sedangkan perempuan itu sering menjadikannya tempat curat saja Mungkin ia tidak akan menunggu lama lagi untuk mendapatkannya Laki-laki itu pun sengaja memperkenalkannya dengan dukun santetnya itu Agar dukun itu bisa membacakan sesuatu di hadapan perempuan itu secara langsung Terus Saya harus gimana lagi, Mbah? Biar nah itu sampai sekarang tidak menyukai saya Teluhnya Belum Sabar saja Jawab Mbah Waros sambil tersenyum Biar nah hanya menjadikan saya teman curatnya saja, Mbah Yang saya dengar pun Ia saat ini sering bertengkar dengan suaminya Jelas laki-laki itu Gimana Mbah? Desaknya Mbah Waros hanya diam saja Sambil memberikan harapan kepada laki-laki itu Kalau bisa saya minta Mbah Waros kerjakan perjodohan kami sekali lagi Minta laki-laki berambut cepak itu Tapi Mbah Waros hati-hati ya Jangan sampai menyukai Myrna juga Sambungnya sembari menatan Mbah Waros yang terlihat lebih pendek darinya Mbah Waros hanya tertawa saja setelah mendengar penuturan laki-laki yang sedang dimampuk cinta Oleh Myrna istri dari orang lain tersebut Dalam benak laki-laki yang bekerja sebagai kuli bangunan itu Ia merasa tidak enak hati Apalagi Myrna selalu tampil seksi dan glamor Ia takut kalau dukun kepercayanya ini juga ikut menyukai perempuan incaranya itu Ya jawab Mbah Waros singkat Setelah mendapatkan jawaban singkat tersebut Laki-laki itu tampak sedikit tenang Ia sudah sangat mempercayai Mbah Waros itu Dan menyerahkan segala urusan perjodohan ini kepada beliau Dengan syarat yang besar harus ia kerjakan Setelah sekian lama berbincang dan sudah malam hari Laki-laki itu pun pamit pulang Ia sangat pede setelah mendapatkan sesuatu yang nantinya Ia akan taburkan di depan rumah serta warungnya si Myrna tersebut Saya pamit pulang dulu Mbah Ucap laki-laki itu pergi menggunakan sepeda motornya yang butut Singkatnya Pagi itu Myrna disibukan dengan pekerjaannya Hari ini kembali ia membuka warung dan diam-diam meletakkan minyak penglaris itu Di tempat rahasia yang Imran susah mencarinya Wajah cantik Myrna kembali cerah dan terlihat bahagia Karena mendapatkan minyak itu setelah kemarin ia dapatkan dari Mbah Waros Bukan senang mendapatkan minyak penglaris saja Tapi iya hari ini sangat senang melebihi itu Karena tadi malam suaminya mendapatkan panggilan dari bos di kantornya Kalau Imran akan diajak hari ini untuk pergi Walaupun tidak lama hanya dalam waktu sehari semalam saja Tapi itu pun sangat membuat Myrna bahagia Di dalam pikirannya saat ini adalah satu-satunya Ingin mengunjungi kediaman Mbah Waros untuk menemui Wisnu Pemuda gagah dambahannya Ia pun sesekali tersenyum Karena tidak sabar untuk bertemu Atau mungkin akan lebih dari sekedar bertemu Myrna pun sudah sangat merindukan belayan kesisayang Wisnu Dan sudah tidak sabar Akan kak Wisnu memberikannya kenipangan lagi Setelah beberapa hari Ia dibuat cinta satu malam yang sangat berkesan Myrna sayang Mas mau berangkat kerja dulu ya Maafkan mas malam ini tidak pulang Hanya semalam saja kok Ucap Imran sembari mencium pucu kepala Myrna Iya mas Tidak apa-apa Jawab Myrna menampakkan wajah sangat patuh kepada suaminya Padahal dari dalam lubuk hati Myrna Ia sangat senang kalau suaminya pergi Pergi selamanya pun tidak masalah baginya Kamu baik-baik ya Jaga warung Ingat Jangan terlalu dekat dengan Iwan lagi Ucap Imran menatap Myrna Iya mas tenang saja Jawab Myrna meyakinkah Myrna merasa suaminya itu sangat berlebihan Iya sama Iwan itu hanya teman saja Sama sekali tidak ada punya perasaan lebih sedikit pun Bagi Myrna Iwan tidak level dengannya Dirinya yang cantik Sedangkan Iwan minus banyak hitam Cungkring kerjaannya hanya sebagai kulih lagi Kalau jauh dengan Wisnu yang melebihi dari itu Kalau nantinya ia sudah bercerai dengan suaminya Maka ia akan mencari suami yang lebih kaya dari suami yang dulu Kalaupun tidak kaya raya minimal tampan seperti Wisnu Saat Imran sudah menghilang dari pandangannya Ia langsung menuju warung untuk membantu karyawanya beres-beres menyiapkan makanan Mbak Myrna sepertinya hari ini sangat senang sekali Ada apa Mbak? Ucap berita salah satu karyawanya Iya nih tampak cantik lagi Timpal puput Aduh kalian ini bisa saja deh Jawab Myrna senang Myrna hari ini terlihat sangat santai Ia berencana akan pergi ke rumah Mbak Waro Nanti sore saja Karena suaminya juga pergi Maka ia bisa leluasa kapan perginya Waktu terus berjalan tidak terasa Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang Warungnya sangat ramai Tidak pernah absen Iwan selalu menjadi langganan setia Myrna Halo deh Myrna Sapa Iwan? Hei Wan Mau makan apa? Tanya Myrna Apa saja Karena semua masakan dek Myrna selalu enak kok Puji Iwan Hah Bisa saja kamu ini Wan Saud Myrna sambil tertawa Temanin abang makan dong Pinta Iwan Myrna berpikir Karena saat ini warungnya lumayan ramai Tapi ia merasa tidak enak Kalau menolak permintaan Iwan Ayolah deh Myrna Sambung Iwan Ya sudah ayo duduk Tita Myrna Myrna terlihat sangat asik berbincang dengan Iwan Sesekali perempuan cantik berambut pirang itu Tertawa nyaring sambil mencubi telangan Iwan Andai Andai dek Myrna punya kembaran Abang mau banget punya istri seperti dek Myrna Goda Iwan Alah Misa saja Wan Jawab Myrna tertawa riang Dek Myrna Sore ini ada acara pertunjukan di taman Apa dek Myrna mau melihatnya? Tanya Iwan Tidak Wan Aku mau pergi Jawab Myrna Yah Padalah abang mau pergi sama dek Myrna Serta Rita dan Puput Biar kita ramai-ramai Ntar abang yang jajanin Ungkap Iwan Sambil memperlihatkan uang yang cukup banyak Wah Ternyata abis gajian ya Ucap Myrna Iya Mau dong dek Myrna ikut Ajak Iwan sambil memohon Kau perginya sama Rita dan Puput saja Pasti mereka mau Aku ada kesibukan Wan Jelas Myrna Yah Kalau dek Myrna tidak ikut yaudah batal aja deh Memangnya dek Myrna mau kemana? Tanya Iwan Mau ke tempat bahwaro? Jawab Myrna sembari senyum-senyum Membayangkan wajah Wisnu Mau ngapain lagi dek Myrna kesana? Tanya Iwan sambil mengerinyitkan dahinya Di dalam hati Iwan Ia merasa saat ini ada rencana bahwaro Untuk mengeratkan santet perjodohannya dengan Myrna Kalau kemarin ia baru saja kembali Minta tolong kepada dukun itu Iwan tampak senyum-senyum Karena sebentar lagi Ia bisa memiliki Myrna Mau minta penglaris lagi ya dek? Tebak Iwan Tidak Wan Aku mau menemui seseorang Jawab Myrna Siapa? Tanya Iwan Wisnu? Aku mau menemui Wisnu nanti di tempat bahwaro? Jawab Myrna sambil menambahkan wajah bahagia Karena terlihat di pipinya memerah akibat malu Siapa Wisnu? Tanya Iwan penasaran Karena setahunya yang tinggal di rumah bahwaro itu Hanya beliau seorang Tidak ada sanak keluarga Karena dari cerita yang didengarnya Bahwaro itu adalah seorang pendatang Dan tidak banyak yang tahu asal beliau Gak tahu juga Entah itu keponakannya Aku lupa bertanya Dan aku pun baru saja kenal ketika datang ke rumah bahwaro Beberapa hari yang lalu Jawab Myrna Terus Mau ngapain bertemu dengan Wisnu itu? Ada perlu apa emangnya? Tanya Iwan sangat penasaran Tidak ada Hanya ingin bertemu saja Wan Ongnya ganteng banget loh Wan Mirip artis Jelas Myrna bercerita panjang lebar Tentang seseorang yang bernama Wisnu tersebut Iwan yang mendengarkannya merasa aneh saja Ia tidak tahu kalau ada seseorang yang ikut tinggal dengan bahwaro Baru saja kemarin ia habis dari sana Tapi ia tidak menemukan siapapun Padahal ia cukup lama berbincang-bincang dengan bahwaro Iwan harus menjauhkan Myrna dari Wisnu Ia gelisah Bahwa ada seseorang yang sepertinya sebagai penghalang selanjutnya untuk bisa bersatu dengan Myrna Tapi ia harus menjauhkan Myrna dengan suaminya terlebih dahulu Lalu ia akan menyalip laki-laki bernama Wisnu itu Siapa ya yang bernama Wisnu itu Batin Iwan bertanya-tanya Ia akan bersaing denganku untuk mendapatkan Myrna Gumam Iwan disertai rasa kesal Iwan langsung pamit untuk kembali bekerja Sesudah membayar makanan tentunya Iwan bingung harus bagaimana Sudah banyak cara agar Myrna bisa mencintainya Tapi kenapa bisa Myrna malah menyukai orang lain Padahal sedikit lagi rumah tangga Imran dan Myrna pasti akan hancur Iwan terlihat sangat kesal Ia pun sangat kesal kepada Mbah Waro Ia merasa Mbah Waro beringkar janji kepadanya Akhirnya Iwan meminta izin kepada bosnya untuk pulang lebih cepat sore ini Ia sangat penasaran dan ingin mengikuti Myrna ke tempat Mbah Waro Singkatnya Sore itu Myrna bersiap Ia memakai baju berwarna merah sangat pas dipadukan dengan tubuhnya yang putih mulus Rambut pirangnya dikerai Dan aroma parfum menguat ke seluruh kamar Tidak lupa ia mengoles wajahnya secantik mungkin Dengan gincu berwarna merah glossy Saat ini Myrna tidak sekalipun memikirkan suaminya yang tengah bekerja Ia lupakan itu Tujuannya saat ini hanya Wisnu Dan kecantikannya ini ia berikan hanya untuk Wisnu Mobil Myrna melaju kencang menuju pedesaan Tidak kalah ada Iwan yang mengikutinya dari jauh menggunakan sepeda motornya Iwan tahu kalau ia akan ketinggalan jauh di belakang Tapi itu adalah rencananya Ia akan diam-diam menguping dan memergoki Myrna saat sudah di rumah Mbah Waro Satu jam lebih sudah di perjalanan Kini keduanya sudah memasuki pedesaan Iwan melambatkan sepeda motornya Dan membiarkan Myrna sampai lebih dulu Ia pun menepi di pinggir jalan Saat terasa sudah aman Dan sudah lama Dan cuacanya pun sudah menjadi gelap Ia pun kembali melajukan motornya Dari jauh Iwan mematikan mesin motornya Dan menaruhnya di semak-semak pinggir jalan Ia akan berjalan kaki untuk berjaga-jaga Agar tidak ketahuan Jam menunjukkan pukul 6 lewat Ia berjalan dengan hati-hati menuju belakang rumah Mbah Waro Dan mencari dindingnya yang berlobang Agar bisa melihat ke dalam Terlihat di dalam sangat minim pencahayaan Ia melihat Myrna dan Mbah Waro sedang berbincang basa-basi Lama Iwan menguping Tapi tidak ada tanda-tanda akan kedatangan seseorang Tapi tidak lama Mbah Waro bertanya kepada Myrna Mau ketemu Wisnu Tanya Mbah Waro Iya Mbah Jawab Myrna malu-malu Silahkan kamu masuk ke dalam kamar kemarin Dan nanti ia akan menemuimu Jelas Mbah Waro Myrna menurut saja dengan perkataan Mbah Waro Iwa pun kembali mencari lubang kecil untuk melihat ke dalam kamar tersebut Hmm Aneh sekali Pikir Iwan Saat ini Ia hanya melihat Myrna yang sedang duduk di atas dipan Bahkan beberapa kali Myrna bercermin dan menyemprotkan parfum Saat pintu kamar terbuka Iwan melihat seorang lelaki kegah dan tampan memasuki kamar itu Iwan yang sebagai lelaki pun berdecah kagum Bahwa seingannya saat ini lebih tampan dari Imran Iwan penasaran dan kembali melihat ruang depan Ia ingin tahu apa yang dibuat oleh Mbah Waro Saat kamarnya dipakai Myrna dan Wisnu Mata Iwan melihat ke seluruh ruangan itu Tapi ia tidak menemukan Mbah Waro Aneh pikir Iwan Dengan sangat pelan Iwan kembali melangkakan kaki ke ruang kamar Ingin kembali memergoki Myrna Tapi belum sempat ia melihat ke dalam Iwan mendengar Myrna merintih kenikmatan Iwan tahu saat ini kedua insan itu sedang memadukasi Astaga Ucap Iwan Saat mengintip ke dalam kamar dan ternyata Betapa terkejutnya ia Sambil tidak percaya Apa yang dilihatnya Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye